Presiden, 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 Presiden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin Sayyidina wa habibuna wa maulana Muhammadin Wa alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'du Yang terhormat Wakil Ketua MPR RI Bapak Doktor Hidayat Nurwahid Yang saya hormati Ketua Persaudaraan Alumni 212 Ustadz Selamat Ma'arif Yang saya hormati Ketua GNPF Ustadz Yusuf Marta Ketua Umum Kron Pembela Islam K.H.J. Ahmad Sobri Lubis Para habaib Para alim ulama Yang hari ini begitu banyak berkumpul Yang tanpa mengurangi rasa hormat Tidak bisa disebut semua satu persatu Juga saya hormati Ketua Panitia Ustadz Awit Mas Huri Dan Yang saya hormati Yang kami semua sambut Dengan tangan terbuka dan perasaan bahagia Para peserta Reuni Akbar 212 Alhamdulillah Alhamdulillah Kita mulai dengan bersyukur Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pagi hari ini Dalam suasana Yang begitu teduh Tenang Aman Damai Maulid Akbar Berlangsung di Monas Dalam keadaan yang Insya Allah Penuh keberkahan dari Allah Amin Kami bersyukur Alhamdulillah Untuk kesekian kalinya Tepatnya Ini yang keempat kalinya Monas menjadi tempat Dimana semua berkumpul Di lapangan yang besar ini Dikirimkan pesan Bahwa Jumlah bisa banyak Ratusan ribu berkumpul dari seluruh penjuru Ketika sampai di tempat ini Pesan yang dikirimkan adalah Semua hadir Mengirimkan pesan Damai Aman Dan meneduhkan bagi semua Amin Seperti tahun-tahun sebelumnya Ratusan ribu yang datang Banyak yang khawatir Insya Allah Hari ini Ketika semua berkumpul Maka Yang dikirimkan adalah juga Pesan yang sama Hari ini Semua berjalan dengan tenang Dan damai Alhamdulillah Amin Jutaan jumlahnya ya Jutaan tuh katanya Surah sekalian yang saya hormati Saya ingin menyampaikan Dalam kesempatan ini Pesan singkat saja Bahwa Republik Indonesia Bangsa Indonesia Sering dipuji Karena keberagamannya Bangsa Indonesia Sering menarik perhatian Dan sering kita sampaikan Karena keberagamannya Saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini Sesungguhnya Yang unik dari bangsa Indonesia Bukan hanya soal keberagaman Banyak bangsa-bangsa lain Yang tidak kalah beragam dengan Indonesia Lihat India Lihat Tiongkok Lihat Papua New Guinea Lihat Afghanistan Mereka semua tak kalah Beragam dari kita Apa yang unik Bangsa Indonesia dibanding yang lain Keunikan kita adalah Disini ada Persatuan Indonesia Takbir Dan semua yang berada di tempat ini Semua Adalah Cermin Persatuan Indonesia Amin Karena itu Kita seringkali Mendorong Mengangkat Justru mengatakan Kita beragam Ya benar Tapi banyak yang beragam Yang sesungguhnya hebat Di Indonesia adalah Disini ada persatuan Amin Tapi Persatuan itu Tidak dijaga Dengan retorika Persatuan itu Tidak dijaga Dengan Hanya mengirimkan Tulisan Atau lisan Persatuan itu Dijaga Dengan menghadirkan Keadilan Tidak mungkin Ada persatuan Dalam ketidakadilan Tanpa Keadilan Tidak mungkin Ada persatuan Betul Karena itu Keadilan menjadi penting Kalau kita ingin Mempertahankan Terus Apa yang sudah Dibangun Oleh para Pendiri Republik ini Oleh para Pejuang Di masa-masa Sebelumnya Maka Tanggung jawab Kita hari ini adalah Memastikan Hadirnya Keadilan Bagi seluruh Rakyat Indonesia Ketika Kesataraan Kesempatan ada Ketika Perlakuan Yang sama Ada pada Setiap Warga Negara Indonesia Maka disitu Kita akan Merasakan Keadilan Dan dengan itu Kita akan Memiliki Persatuan Bapak Ibu Serah sekalian Para Baik Para Alimulama Yang saya Hormati Inilah yang Sekarang menjadi Fokus Perhatian kami Di Jakarta Bahwa kami Bukan sekedar Ingin membangun Infrastruktur Fisik Justru yang menjadi Perhatian adalah Kami ingin Menegakkan dan Menghadirkan Keadilan sosial Bagi seluruh Warga Jakarta Amin Ini salah satu Masalah mendasar Ada ketimpangan Berbagai aspek Karena itu Bagi semuanya Yang hadir disini Mari kita Tunjukkan Bahwa Untuk kita Bisa hadirkan Persatuan Kita harus Ada keadilan Itu dasar Sekali Yang kedua Kita disini Selain Bermunajat Selain Reuni Kita juga Sama-sama Memperingati Maulud Nabi Nabi Besar Muhammad S.A.W. Kita berada disini Memperingati Sekaligus Secara Eksplisit Mengingatkan Diri kita Bahwa 14 abad Yang lalu Hadir Seorang Manusia Yang sampai Dengan hari ini Setiap Detil Peristiwanya Tercatat Kita semua Hadir Karena kita Rindu Kepada Rasulullah Kita semua Hadir Karena kita Cinta Kepada Rasulullah Dan itu Karena Akhlaknya Karena itu Sekarang Tanggung jawab Kita Adalah Menunjukkan Bahwa Manusia Sempurna Manusia Akhlak Termulia Memiliki Pengikut Yang Akhlaknya Mendekati Akhlak Rasulullah Insyaallah Kita semua Menjadi Pribadi-pribadi Yang mendekati Akhlak Itu Kesabarannya Kemampuan Untuk Mengelola Berbagai Tantangan Dan di Jakarta Kita merasakan Di Jakarta Tantangannya Tidak pernah Berhenti Keramaiannya Tidak pernah Berhenti Tapi Insyaallah Kebisingan Itu Tidak Akan Mengganggu Semua Ikhtiar Untuk Menghadirkan Keadilan Di Jakarta Amin Ini sebabnya Kita berharap Lewat Maulid ini Apalagi Alhamdulillah Sekarang Mona sering Digunakan Untuk Kegiatan Maulid Akbar Amin Di tempat Ini Menjadi tempat Dimana Begitu Banyak Warga Jakarta Berkumpul Insyaallah Dengan Terselenggaranya Itu semua Maka Jakarta Kembali Menjadi tempat Dimana Keberkahan Allah Hadir Di kota ini Amin Kepada Seluruh Peserta Yang datang Dari seluruh Indonesia Atas Nama Masyarakat Jakarta Dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kami mengucapkan Selamat datang Terima kasih Atas Kehadirannya Kami menyambut Di tempat ini Dengan berbagai Macam Fasilitas Untuk Memastikan Bahwa Semua Yang hadir Kesini Semua Kebutuhan Dasarnya Terpenuhi Dengan Baik Doakan Mereka Mereka Yang bertugas Dalam Sunyi Para Petugas Petugas Yang Menyiapkan Tempat Wudhu Yang Mereka Menyiapkan Tempat Untuk Mobile Barbagai Fasilitas Doakan Mereka Selalu Diberikan Kesehatan Mereka Tak tampak Di permukaan Mereka Tak tampil Di panggung Tapi Mereka Orang-orang Yang Bekerja Memastikan Semua Berjalan Dengan Lancar Amin Izinkan Saya Mengakhiri Dan Mengucapkan Sekali Lagi Selamat Dan Salam Sampaikan Salam Hangat Kepada Seluruh Keluarga Di Kampung Halaman Sampaikan Selamat Dan Salam Kepada Seluruh Jamaah Dimanapun Berada Sampaikan Kepada Semua Bahwa Alhamdulillah Jakarta Saat Ini Kota Yang Tenang Damai Dan Insyaallah Semua Yang direncanakan Dihadirkan Di Jakarta Akan Bisa Tertunaikan Dengan Baik Amin Dan Insyaallah Maulid Akbar Ini Menjadi Sebuah Majlis Yang Penuh Keberkahan Dimana Orang-orang Yang Kembali Membawa Keberkahannya Demikian Dari saya Kurang lebih Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Takbir Asap Gapur Pintu terbuka Tercium Sedap Serikan Berdek Indonesia Akan Berjaya Lalu Anies Bakwedan Pimpinannya Amin Amin